Intro Konvensi ASI Adventist Lehman Services and Industries Se-Asia Pasifik Selatan secara resmi telah dibuka hari ini Acara yang berlangsung dari 30 Agustus hingga 2 September 2023 ini Dihadiri oleh 351 peserta yang mewakili negara-negara Seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh Registrasi dibuka dari pukul 11 siang Dimana peserta mulai berdatangan ke Santika Premier Diandra Hotel and Convention Diadakan di Kota Medan Indonesia Konvensi Tahunan para profesional dan pebisnis Advent ini Mengambil tema Scale, Transform, Commit Ada 3 atau 2 tujuan ASI Pertama adalah kerohanian secara umum Kedua penginjilan pada segmen pebisnis dan profesional Dan yang ketiga adalah networking bisnis Nah konvensi ini dibuat adalah untuk pertemuan anggota ASI Bersama tentunya mitra kita dari organisasi gereja Untuk menyatukan tujuan secara kerohanian Untuk menerancang penginjilan kepada segmen ASI Profesi dan pebisnis Serta ketiga adalah networking bisnis Jadi memang konvensi ini diadakan setiap tahun untuk perihal tersebut Acara ini dibuka dengan parade ASI dari seluruh delegasi Dilanjutkan dengan performance dari SLA PT ASN Koral Gong pembukaan secara resmi konvensi ASI 2023 Dibunyikan oleh pendeta Segundino Asoy Sebagai koordinator ASI Asia Pasifik Selatan Pendeta Sugi Sitorus sebagai ketua Uni Indonesia Kawasan Barat Dan Bapak Rekson Nenggolan sebagai presiden ASI Asia Pasifik Selatan Setelah makan malam Pendeta Marcos Bomfin Direktur Penata Layanan General Conference Gereja Masai Hatven Hari Ketujuh Sedunia Memberikan pesan kepada seluruh peserta Yang mengambil ayat inti dalam Masmur 37 ayat 4 dan 5 Dan bergembiralah karena Tuhan Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di konvensi ASI hari pertama Nantikan Hope News selanjutnya Saya Yola Tanara, Hope Channel Indonesia melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!